Partai Gerindra menyiapkan strategi baru untuk mendongkrak perolehan suara Prabowo Subianto di Jawa Timur. Diketahui langkah taktis Jamil Usai Anis Rashid Bakswedan dan Muhaimin Iskandar, mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu 2 September 2023. Wakil ketemu Partai Gerindra, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau Gus Irfan mengatakan pasca deklarasi pasangan Anis dan Caimin. Gerindra kini menyiapkan perubahan strategi baru untuk mendulang perolehan suara Prabowo Subianto di Jawa Timur. Ia pun menyebaratkan Pilpres 2024 itu dengan turnamen sepak bola. Bila ada tim lawan yang pemain bintangnya pindah klub, maka klub yang ditinggalkan akan berusaha mencari pemain bintang lainnya. Ia mengaku perolehan suara Prabowo Subianto di Jawa Timur merupakan salah satu poin penting. Karena jumlah pemilih di Jawa Timur cukup banyak. Untuk itu Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang harus dimenangkan jika ingin jadi presiden. Ia menyebut, fokus Gerindra memang berada di Jawa Timur salah satunya. Namun tidak berarti daerah di luar Jawa merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk mendulang perolehan suara Prabowo Subianto. Segala kemungkinan akan terjadi termasuk menggandeng toko NU lainnya yang ada dari Jawa Timur. Apalagi nama gubernur Jatim, Haufifah Indar Parwansa juga masuk dalam radar Jawa Pres Prabowo Subianto. Ia mengaku tak mau berandai-andai terkait persentase perolehan suara Prabowo Subianto di Jawa Timur. Selain itu, ia mengaku Prabowo Subianto di Jawa Timur memiliki banyak sekali pendukung di luar partai Gerindra. Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan ada deklarasi Prabowo Subianto dengan salah satu sosok yang nantinya menjadi jawab resnya. Terima kasih telah menonton!